Secara duniawi, ketika kita memegang, besar dan banyak, ya mungkin ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik disebut kaya. Tapi kekayaan yang sejati adalah bukan seberapa banyak yang kita pegang, tapi justru seberapa banyak yang kita berikan dan yang kita sedekahkan dan yang kita kontribusikan. Saya rasa gitu, Pak Senter. Kesadaran seperti itu menurut Kang Abu, itu pure bisa diusahakan oleh kita sebagai manusia, atau given, atau kolaborasi antara keduanya? Kan setiap kelahiran itu pasti ada kualitas, Mas. Kualitasnya sudah pasti ada, levelnya beda-beda. Gitu. Mungkin, mungkin ya, teman saya untuk nyampe ke level ini perlu, atau gini, saya ke level ini perlu 5 tahun, tapi teman saya 1 tahun, Mas. Karena dia kualitasnya sudah di situ, gitu. Itu kualitas apa maksudnya? Kualitas kesadarannya, gitu. Kan setiap orang dalam kelahiran ini kualitas kesadarannya kan beda-beda, gitu. Jadi kaitannya sama rujo, barangkali ya? Kaitannya sama, ya, kesadaran Tuhan ini. Kalau pengen jadi orang kaya, lakukan lifestyle orang kaya. Dalam tanda petik, ketika kita merasakan kekayaan contoh-contoh, ketika kita makan di tempat yang mahal, misalnya, dan kita bisa merasakan ambiencenya itu, gitu. Di situ kita akan melepaskan diri dari kesempitan berpikir kita, gitu, misalnya. Kita akan terbawa suasana itu, gitu, intinya. Nah, jadi paling sederhana, dalam konteks katakanlah mau merubah finansial, gitu, hal yang paling simpel adalah rubahlah kebiasaan. Saya kasih contoh, ya. Teman-teman, jangan lupa, apalagi setelah usia 40, kita ini terpenjara oleh kebiasaan. Selesai. Mikirnya sama, hal yang dilakukannya sama, maka jarang berpikir sih sebenarnya. Kenapa saya bilang jarang berpikir? Orang yang berpikir adalah orang yang menggunakan pikiran. Kita tuh sebenarnya jarang menggunakan pikiran. Kita digunakan oleh pikiran. Maka kita terpenjara oleh mindset bahwa aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kenapa? Mungkin kita dibatasi, dilimitasi oleh program lingkungan, gitu. Mungkin dulu orang tua kita ngomong, Alana, kamu apa sih? Itu nempel tuh. Kamu apa sih? Kamu apa sih? Kamu apa sih? Even dengan kamu apa sih, jangan-jangan kita untuk bercita-cita aja, kita nggak mampu, gitu, kira-kira. Nah, kita penting untuk mendobrak penjara mindset itu. Penjara habits itu, gitu. Dan ini nggak bisa diwakilkan masalahnya. Bukan di seminarnya, tapi reprogramming self-nya, gitu. Dan ketika itu dilakukan dalam reprogramming self, konteksnya adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang namanya kebiasaan, gitu. Karena apapun yang dilakukan tanpa merubah kebiasaan, pasti nggak akan terjadi. Nah, saya kasih contoh yang lebih real lagi. Misal, finansial kita ingin membaik, tentu kita penting melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi, kalau teman-teman melakukan hal yang berbeda dari sebelumnya, kita akan melihat segala sesuatu bentuk yang sebelumnya nggak kelihatan, gitu, kira-kira. Jadi, kalau kita mikirnya sama, opportunity ini sebenarnya udah lama ada. Tapi karena kitanya terlalu sibuk, kitanya nggak punya fokus, dan kitanya tidak belajar merubah kebiasaan, maka opportunity ini nggak pernah kelihatan, gitu. Maka ketika kita hening sejenak, santai dan rileks sejenak, dan kita tidak terlalu sibuk dengan pikiran, merubah kebiasaan, itu seakan-akan kita melihat dalam tanda petika ajaiban, padahal kita baru ngeg dan baru ngeliat bahwa ini opportunity-nya udah ada, cuman kemarin sibuk banget aja sih. Mikirnya sempit, sehingga ini nggak kelihatan, gitu. Nah, semakin kita mulai merubah kebiasaan kita, semakin kita akan bisa melihat bahasa kerennya itu clear seeing, bisa melihat dengan sangat jernih, gitu, kira-kira. Nah, dengan clear seeing ini kita akan mendapatkan opportunity yang baru atau kesempatan yang baru, dan kesempatan ini yang akan membuat pundi-pundi finansial kita akan lebih baik, gitu. Jadi, kata kuncinya, perubahan kebiasaan, melihat opportunity yang baru, dan di situ akan ada perubahan hidup, gitu. Kira-kira sederhananya gitu, Mas Entra. Kalau kebiasaan-kebiasaan orang kaya yang dimaksud oleh Kang Albu tadi, konkretnya seperti apa, kan? Sederhana kan, mereka tuh nggak terlalu simple thinking gitu loh, Mas. Ngeribet gitu pikirannya. Mindsetnya tuh nggak terlalu ribet, kanan-kiri, berat. Gini, contoh-contoh. Mindset kaya itu, bukan aku kekurangan, tetapi aku penting untuk menggapai, gitu. Tidak dikedepankan masalahnya dulu, kekurangannya dulu, tetapi saya akan melihat bahwa, oke, ya paling gampang, inilah Mas Entra, saya suka ngomong, di hidup ini kan nggak ada yang mahal, yang ada nggak punya uang aja sih, gitu. Betul nggak? Jadi, ketika kita ngomong, eh, dikit-dikit mahal banget, ini mahal banget. Ini beda tipis antara hemat sama pelit, apalagi tidak mencintai diri, gitu, kira-kira. Coba saking mindset-nya hemat banget, sampai untuk diri sendiri aja, kita nggak fulfill, dan kita dalam tanda petik jadi menyiksa, gitu. Nah, dalam konteks ini, justru semakin kita dalam tanda petik royal untuk memenuhi diri, ini royal di sini dalam artian, ya, dengan kesadaran, gitu ya, kira-kira. Maka, kita akan memenuhi diri sendiri untuk menaikkan level pada kesadaran tertentu, dan kita akan melepaskan mindset-mindset miskin, gitu, kira-kira. Mindset-mindset kekurangan, mindset-mindset susah, mindset-mindset sulit menggapai, karena, jangan lupa ya, begitu pikiran kita pengen, tapi perasaan ngomong, kayaknya aku nggak mungkin deh. Ketika kita ngomong perasaannya, kayaknya aku nggak mungkin, sama dengan aku mengatakan, aku nggak mau, gitu, kira-kira. Nah, berarti kalau akunya aja perasaannya nggak mau, gimana mau menggapai, gitu. Nah, artinya, simple thinking, gitu. Dalam konteks, merubah mindset, gitu. Itu, Mas. Oke. Nah, ada yang ngelapan bahwa pikiran itu kan mencipta, gitu ya. Kalau dalam bahasa pemrograman, ketika semuanya sudah sinkron, sudah selaras, maka komputer nyala, gitu kan, ya. Nah, begitu pun juga dengan tubuh manusia, ada pikiran, ada perasaan, ada tindakan. Jadi, ketika itu sudah selaras, kita tinggal bilang, oke, nanti tahun depan aku harus bisa begini, gitu. Kita instruksikan nih, tubuh kita, pikiran kita. Nah, seperti itu bisa nggak sih dipakai strategi, kan? Ya. Jadi, kalau pikiran itu kan disebut pelopor ya, Mas Entra. Bahwa ketika aku pengen begini, yang selalu kita ulang-ulang, bahwa antara pikiran, perasaan, energi, dan tubuh, dalam satu aliran yang sama, gitu, Mas. Dan nanti kata kuncinya adalah fokus, sih, sebenarnya. Fokus. Makanya ada law of attraction, misalnya, Mas Entra. Saya mau attract, mau attract, tapi nggak fokus, dan di situ nggak ada action, nggak akan kejadian juga, gitu, kira-kira. Nah, jadi, contoh ya, teman-teman katakanlah pengen apa, tujuannya mau kemana, yang penting tahu dulu arahnya mau kemana, gitu. Saya mau ke situ, gitu. Maaf juga nih, kadang-kadang ngomong, aku sih ngalir aja dalam hidup. Iya, tapi ngalir harus tahu orientasinya juga, sih, gitu. Karena nanti ngerti bahwa orientasinya mau kemana, dialirkanlah ke orientasi itu dengan fokus dan konsisten, gitu, kira-kira. Nah, jadi, sekarang ada bicara bahwa gini, Mas Entra. Kekuatan pikiran. Benar, sih. Tapi pikiran itu fragile. Pikiran itu, apa ya, labil, gitu, Mas Entra. Jadi, kalau sekarang mengganalkan kekuatan pikiran, hari ini semangat, pengen itu, besok ganti cita-cita. Itu yang kita ulang-ulang, tuh. Besok ganti lagi, besok ganti lagi. Maka kita akan menyebutkan bahwa kita nggak pernah mendapatkan cita-cita, bukan nggak mendapatkan, sih. Kitanya aja nggak konsisten, gitu. Jangan lupa, ya. Sifat dari pikiran itu pengennya loncat depan, loncat belakang, loncat depan, loncat belakang. Dan dia selalu pengen berganti-ganti, gitu, kira-kira. Maka, kata kuncinya adalah konsisten. Dan kalau kita tidak menggunakan konsisten, mau gimana pun nggak akan dapat apa yang kita mau, gitu, kira-kira. Gitu, Mas. Kan kalau terkait dengan ini, kan, apa tuh namanya terkait dengan resiki, nih, ya. Kan ada orang yang dipikir itu hanya diri dan keluarganya saja, gitu, ya. Tapi ada juga yang sudah lumayan juga memikirkan nasibnya banyak orang, gitu. Misal kayak Kang Labu, ngerawat anak-anak jalanan, diberdayakan, gitu. Sekaligus di sepil, supaya bisa menjadi apa ya, inspirasi buat saya, buat teman-teman yang lain, gitu. Pertanyaan saya kemudian adalah, dengan cara memikirkan nasibnya banyak orang, gitu. Itu apakah juga bisa menjadi jalan untuk membuka peluang-peluang rezeki yang lebih berlipat-lipat, gitu, Kang? Mohon, boleh. Mas, ini kalau gelas akan anggap aja 1 liter, isinya pasti 1 liter, betul nggak? Jadi kalau mindset saya cuma keluarga saya, ya cuma segitu aja wadahnya. Maka saya ngewadahin segede-gede, sebanyak-banyaknya, anak-anak apa, semesta tahu kok, oh, ternyata wadah saya itu termasuk anak-anaknya, dan semesta akan memberikan sesuai dengan wadahnya, gitu. Jadi semakin banyak yang kita mau urus, semakin wadahnya besar, semakin juga rezeki yang dialirkan, pasti sesuai dengan kapasitas wadahnya, gitu loh, Mas. Jadi dengan memperluas area kebermanfaatan kita, gitu, Mas, gila-gila. Dengan menambah member yang kita tolong, gitu, misalnya. Kan member get member, kan bukan cuma di bisnis, Mas. Tapi begitu member get member. Dan teman-teman, mungkin ini penting untuk disadari, gitu ya. Dulu saya waktu mengalami, sorry, dulu saya waktu mengawali, mau melakukan sebuah kegiatan, mindset-nya gini, ya ampun, punya segini, yang harus ditolongnya segini, kayaknya nggak mungkin deh. Oh, itu jadi mind block banget, gitu. Jadi mental block banget, gitu, kira-kira. Tetapi menariknya, hukum tarik-menariknya semesta. Hukum sebab-akibatnya semesta. Ternyata semakin ini diluaskan, aduh, Mas Andra, itu menarik banget bahwa apapun akan pas dengan kapasitas ketika banyak, lebih banyak orang yang kita tolong. Berarti lebih memperbesar juga wadah kita untuk dialirkan oleh semesta itu, gitu. Nah, jadi maksud saya, saya selalu mengulang-ulang bahwa jangan pernah ragu-ragu, dan jangan pernah bosan, dan jangan pernah berhenti untuk bermanfaat, karena kenapa? Itu adalah aliran, karena kita ini sebetulnya hanya distribution channel kasih sayangnya Tuhan selesai. Kalau udah di level tadi tuh, 6-7 tuh, udah jadi selangnya aja sih, gitu. Udah jadi alatnya aja sih, gitu. Udah jadi pipanya. Udah jadi pipanya. Cuman mau menghantarkan, selesai. Karena nanti kita ngerti bahwa rejeki di sini bukan hanya uang yang kita punya dalam konteks rekening, gitu ya. Dalam perspektif dunia dan spiritual, katakanlah dunia akhirat, lah, gitu. Kira-kira. Orang yang rekeningnya besar, itu disebut orang kaya. Dalam perspektif duniawi. Quote-enquote. Tapi ya balik lagi sih, kalau kita bicara dalam wilayah kesadaran dan ketuhanan, gitu. Orang yang kaya adalah bukan orang yang menumpuk uang, tetapi yang membagikan, gitu. Bukan apa yang disimpan, tapi apa yang diberikan, gitu. Maka value-nya justru kembalikan secara duniawi ketika kita memegang, besar dan banyak. Ya mungkin ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda petik disebut kaya. Tapi kekayaan yang sejati adalah bukan seberapa banyak yang kita pegang, tapi justru seberapa banyak yang kita berikan dan yang kita sedekahkan dan yang kita kontribusikan, gitu. Saya rasa gitu, Mas Yata. Kesadaran seperti itu menurut Kang Abu, itu pure bisa diusahakan oleh kita sebagai manusia atau given, atau kolaborasi antara keduanya? Oke. Kan setiap kelahiran itu pasti ada kualitas, Mas. Kualitasnya udah pasti ada. Levelnya beda-beda. Gitu. Mungkin, mungkin ya, teman saya untuk nyampe ke level ini perlu, atau gini, saya ke level ini perlu 5 tahun. Tapi teman saya 1 tahun, Mas. Karena dia kualitasnya udah di situ, gitu. Itu kualitas apa maksudnya? Kualitas kesadarannya, gitu. Kan setiap orang dalam kelahiran ini kualitas kesadarannya kan beda-beda, gitu. Kaitannya sama lo, barangkali ya? Kaitannya sama, ya, kesadaran. Makanya kan, menua itu pasti, mendewa itu itu pilihan, kan? Yang maksudnya, ya. Jadi nggak semua orang menua itu masih mendewasa, belum tentu. Jadi bisa jadi anaknya baru 17 tahun, tapi udah lebih dewasa daripada ibunya, misalnya. Itu sangat memungkinkan, gitu. Nah, ya mungkin Mas Sentra sering dengar kata-kata old soul, Mas Sentra. Gitu ya, old soul, gitu, misalkan. Jiwa yang old and, bukan tua sih sebenarnya, matang sih ya. Bahasa paling pasnya tuh matang. Jadi, kematangan itu juga memengaruhi dalam konteks bagaimana berkontribusi, gitu, kira-kira. Maka, tiap lahir itu tingkat kematangannya beda-beda dan nggak bisa dibandingkan. itulah kenapa kita nggak bisa memaksakan orang untuk sadar tuh nggak bisa. Kenapa? Tingkat matangnya beda, tingkat menanam benihnya beda, berarti tingkat berbuahnya, panennya juga beda, gitu, kira-kira. Dan nanti kita rasain deh, apapun yang kita rasakan hari ini, apa yang kita tanam kemarin, ini panennya dirasain sekarang, gitu. Gitu, kira-kira. Iya, iya, iya. Nah, ini kan hampir semua teman-teman sepakat lah ya, kalau, apa ya, skill caranya kan aku ketika kemudian mem-breakdown berbagai macam tema-tema yang kadang juga kepiduran, tapi bisa berikan jawaban yang sangat aman dan mengesankan, gitu kan ya. Nah, ini saya pikir pasti ada intervensi dari semesta lah ya. Nah, pertanyaan saya, seperti apa sih caranya Kang Abu di dalam mendownload kecerdasan semesta supaya itu kemudian mengalir dalam dirinya Abu Marlo dan bisa ditransformasikan kepada sahabat-sahabat semua yang membutuhkan. Barangkali ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kutinitasnya seperti apal, gitu. Tolongan. Oke, jadi ini mungkin updating, apa namanya, consciousness kali ya, bahasanya. Maksudnya gini, meningkatkan tingkat kesadaran kalau kita bicara dalam konteks download. Cuman gini, teman-teman saya selalu mengulang-ulang. Apapun yang saya sampaikan, sekali lagi, tidak ada motif apapun untuk merendahkan atau untuk melawan atau untuk apapun, tidak. Tetapi ini pure dalam konteks kita belajar bersama, gitu. Makanya, Mas Sentra, saya tuh selalu ngomong bahwa jangan percaya omongan saya juga, gitu. Karena ini, si abunya gak penting banget, sih sebenarnya, gitu. Cuman, melalui saya, sesuatu mungkin teralirkan, gitu. Jadi, mudah-mudahan ini bisa direnungkan bersama, gitu, kira-kira. Ingat ya, si abunya gak penting aja. Karena gini, mungkin kita pernah bahas ada rumus bahwa, ini saya pakai bahasa guru saya yang asli, ya. Don't look up, don't look down, bahasanya. Kamu jangan terlalu mengidolakan, karena siap-siap kamu akan kecewa, apalagi kamu merendahkan, gitu. Ketika kita mengidolakan sesuatu teramat sangat, pastikan, dalam kehidupan, ini dipastikan, akan-akan ada yang kita lakukan dan akan ada yang kita terima sesuatu yang kita gak suka aja, terhadap apapun itu. Maka, biasa aja. Gak usah look up, gak usah look down, gak usah terlalu idle, apalagi merendahkan, gitu, kira-kira. Maka, ininya gak penting, gitu ya. Makanya, kalau rumusnya tiga fakir, bukan siapa-siapa, gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa, gitu. Gitu. Nah, jadi dengan rumus itu, saya selalu ingin menyampaikan bahwa, no offense, gitu. Ini mungkin perspektif yang mudah-mudahan bisa menambah bahwa, bahwa itu nomor satu, gitu. Nah, yang kedua, Mas Entra, ini mungkin sangat subjektif, ya. Sangat subjektif, karena ini pengalaman, gitu. Meskipun, kalau, karena kan saya tuh, baca juga buku-bukunya Joe Dispenza, misalnya, Greg Braden, gitu, misalnya, atau Bruce Lipton, gitu. Itu, kalau bahasanya Joe Dispenza, itu, quantum field, gitu, ya. Dia bisa mengartikan, quantum field itu adalah, di mana, ruang tanpa nama, gitu, kira-kira. Ruang tanpa nama, di mana ruangan itu, adalah tempat, bagaimana kita bisa menemukan, jawaban-jawaban, dari semua atas pertanyaan, gitu. Nah, singkat cerita gini, Mas Entra dan teman-teman. Kalau ditanya kebiasaan, gitu, ya. Saya selalu membiasakan, untuk bangun lebih pagi, udah pasti. Di mana bangun lebih pagi, nomor satu, ketika bangun, yang paling mungkin, teman-teman juga bisa lakukan, adalah, jangan terlalu sibuk, ngapa-ngapain dulu, terutama, megang handphone, gitu, misalnya. Lepasin dulu, karena, momen sebelum tidur, dan momen bangun tidur, ini penting banget, gitu, kira-kira. Jadi, sebisa mungkin, sebelum tidur, maafin semuanya, letting go, dan tidurlah dalam keadaan, tanpa banyak tekanan-tekanan, kebencian, gitu, misalnya. Itu satu. Sehingga, dalam, apa yang saya alami, itu ketika bangun, itu lebih refresh, dan saya membiasakan bangun early, gitu, bangun lebih pagi, gitu, dan pasti saya melakukan perenungan, atau apapun yang namanya, mau tafakur, tapi mungkin bahasa saya, saya melakukan yang namanya meditasi, gitu. Saya menghening lah, bahasa gampangnya. Karena, dalam keheningan itu, ketika, melepaskan semuanya, kalau pakai bahasanya Jody Spenza itu adalah, tidak, udah tidak ada nama, udah tidak ada aku, udah no mind, udah no taste, udah no hear, dan seterusnya, itu masuk ke dalam konteks yang namanya, quantum field, gitu. Nah, mungkin kalau dalam tradisi Islam, itu yang disebut tahajud, gitu. Tahajud itu kan artinya bangun, awaken, gitu. Makanya, jam 3, gitu, setengah 4, setengah 3, pokoknya pagi, gitu, karena pagi itu fresh banget, gitu ya, kira-kira. Itu ketika santai, relax sebentar, untuk masuk terhubung, dan terkoneksi, gitu. Nah, gitu. Itu, ada sesuatu, tuh, di situ. Dan, saya sulit ngeritain, ya, mas. Tanpa penilaian, kayaknya? Iya, tanpa penilaian. Tanpa penilaian. Tetapi, tetapi banyak hal yang, yang, ya, balik lagi, ya. Jadi, begitu bangun, tuh, saya evaluasi, gitu, mas. Oke, evaluasi dulu. Evaluasi dulu, gitu. Apa yang dievaluasi? Kemarin, pelit nggak, ya, gitu, misalnya. Kemarin bencinya, kenapa aja, marahnya kenapa aja, emosi kenapa, itu ada sesuatu yang, saya cek, gitu. Ya ampun, ternyata kemarin problemnya ini. Oh, ternyata kemarin, saya gini, gitu. Itu tuh, ada satu yang, saya sebut, self reflection, gitu, mas Endra. Saya ceking, gitu. Oh, iya, iya. Kenapa gini? Kenapa kesel? Kenapa gini? Oh, itu tuh, jadi sebuah rutinitas, untuk saya melakukan, yang namanya, self talk, gitu, mas Endra. Oke, saya begini, saya begitu, gitu. Itu, di awal-awal, pas bangun tidur, tuh, dilakukannya kurang lebih, seperti itu, gitu. Nah, selesai itu, semakin saya ngerti, apa kekurangan saya, semakin saya lebih menerima diri, gitu, mas Endra. Oh, aku salah di situ, ya. Aku ngomong salah ke diriku, gitu, ya. Maksudnya, bukan ngomongin benar-benar, salah secara, apa namanya, dualitas, bukan. Cuman, oh, ini yang menyebabkan aku, menyebabkan aku kemarin, kok gelisah. Nah, dari semua evaluasi, begitu aku dia, mas Endra, itu selalu mendapatkan something new, gitu, mas Endra. ada sesuatu yang baru, entah itu enlightened knowledge, entah itu enlightened, jadi ngerti, oh, aku kemarin baca. Tapi, mas Endra, maaf ya, ini juga bukan berarti, nggak baca, nggak dengerin sesuatu. Bukan, ya, gitu, maksud saya. Saya, saya tiap hari meluangkan waktu untuk belajar, mas Endra. Jadi, kalau ada waktu luang, at least, saya baca buku, saya belajar, at least, saya bikin modul, at least, saya benar-benar, saya menyediakan waktu untuk mengisi nutrisi pengetahuan, gitu, mas Endra. Dari apapun. Jadi, saya punya kebiasaan untuk dengerin orang ngomong, gitu. Tapi, setelah evaluasi perbaikan, penyempurnaan itu selesai, gitu, Kang Abu tetap diem. Diemnya itu langsung download itu terjadi, mengalir insight itu datang, atau bagaimana? Lebih-lebih dikonflitkan lagi, gitu? Oke, gini, mas Endra, simpelnya. Jadi, begitu udah evaluasi, itu hening kan? Iya. Saya udah langsung nyiapin di kanan itu, si iPad saya nih, untuk bahan catatan. Gitu. Dan itu yang keluar itu, sparkling-sparkling beberapa key point aja. Oh, ini, 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 ini. Gitu. Dan yang menarik, begitu hening, ada ini, 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 ini. Begitu saya dapat sesuatu, saya dapat jawaban yang, kayaknya kemarin gak ngerti ini deh. Gitu loh, mas Endra. Nah, makanya saya rajin banget tuh. Gini. Berarti, hening itu cuma menikmati keluar masuknya nafas aja? Atau gimana? Gini. Sebenarnya, kalau sekarang, sekarang kita diberikan sebuah metodologi keluar masuk hening, apa dan lainnya, itu kan khawatirnya menjadi sebuah patokan gitu loh, mas Endra. Iya, iya, iya. Bisa dikatakan ketika menikmati keluar masuk nafas itu tujuannya cuma satu kan? Jadi, saya rasa, teman-teman, apapun yang teman-teman pakai metodologinya, tekniknya, tapi intinya teman-teman hanya menjadi observer atau hanya menjadi penyaksi bagi pikiran, perasaan, dan emosinya. Intinya adalah, jadilah penyaksi itu aja. Terserah caranya apa. Oke. Yang mungkin kalau teman-teman sering dengar atau sering nonton saya kan, cara saya sederhananya gini, mas Endra, duduk dengan hanya mendengarkan apapun suara yang didengar gitu, mas. Tanpa penilaian? Tanpa penilaian. Gitu. Hadir sebagai penyaksi. Hadir sebagai penyaksi. Bisa start dari listening. Karena listening ini penting banget gitu. Jadi, ketika mata dipejamkan, dan pendengaran saya hanya mendengarkan apa yang pendengaran saya mau dengarkan, tanpa di-judge, tanpa di-nilai, suara ini nggak usah dihiraukan, suara itu nggak usah dianalisa, itu masuk ke satu titik state meditate gitu, mas Endra. Itu namanya peripheral atau stay di kesadaran. Stay di kesadaran. Nah, itu membuka gerbang, kotak Pandora, key point-key point yang akan hadir gitu. Dan itu bisa dilakukan juga di luar meditasi statis. Pasti. Karena itu cuma triggernya. Nanti penjelasan-penjelasannya, entah saya ketemu buku ini, entah nanti ketemu siapa ngomong, entah nanti gimana. Itu semua akan menjadi penjelasan-penjelasan ini semua gitu, mas Endra. Nah, saya menyadarinya inilah yang disebut ikro gitu, mas. Jadi, mas, karena saya melatih ini, itu saya benar-benar kalau ketemu orang, saya merhatiin, mas. Saya gimana, gini. Jadi langsung gini. Bentar, bentar. Saya melihat semua ini sebagai pembawa pesan gitu loh, mas Endra. Sehingga itu yang melatih saya juga untuk nggak benci sama orang gitu, mas. Karena gini, begitu saya benci sama orang ini dan saya menolak orang ini, saya lagi nggak dapetin jawaban nomor satu gitu, mas. Senyebelin-nyebelin. Latihan ya, mas ya? Pasti latihan gitu. Kan saya juga selalu sering ngomong sendiri-sendiri kemana-mana, bahwa siapapun yang datang pasti utusannya Allah atau Allah gitu lah kira-kira. Tapi, mas Endra, memang kita nggak bisa pungkiri, susah ngeliat Allah diorang nyebelin sih, gitu. Allah nyebelin banget sih kita misalnya, ya. Tapi mau nggak mau ya, quote and quote, gitu. Tetapi, setidaknya buat saya secara subjektif, begitu nyebelin, saya mulai sadar, jawaban nih, pasti ada sesuatu, gitu. Dan yang menarik, mas Endra, saya melatih gitu ya. Saya melatih untuk menjaga tegangan marah, benci, iri, dengki, itu intensif banget, gitu, mas Endra. Jadi, belok dikit, balik lagi ke tengah. Belok dikit, balik lagi ke tengah, gitu. Maka, gini, mas. Saya mengartikan, Ihdina Sirotol Mustakim adalah tunjuki jalan yang tetap membuatku tenang, gitu, mas Endra. Karena jalan ketenangan itulah yang tetap membuat saya bisa ngeliat jawaban dari siapapun yang datang ke kita. Karena begitu kita belajar melihat siapapun yang datang ke kita sebagai pembawa pesan. Contoh, mas Endra. Aduh, ini keren banget, sih. Saya cerita Rumi dikit, boleh ya, mas Endra? Ini keren, sih. Jadi, Rumi pernah menceritakan tentang gini, mas Endra. Hubungan antara anak dan ayahnya. Dimana seorang anak dan ayahnya ini punya hubungan kekerabatan yang deket banget, gitu, kira-kira. Singkat cerita, Anaknya ini ulang tahun, mas Endra. Dan ayahnya pengen ngasih surprise, gitu. Begitu si ayahnya pengen ngasih surprise, si ayahnya tuh pakai topeng monster-monsteran, gitu lah, kira-kira. Jadi, pas mau jam 12 teng, ceritanya, pakai topeng monster, datang ke kamarnya, dia bikin kaget anaknya. Wah, gitu. Harapan ayahnya, anaknya akan ketakutan dan nangis, gitu. Tapi realitasnya, begitu ayahnya, wah, pakai topeng, si anaknya cuma senyum-senyum dan bahagia, gitu. Ayahnya nanya, mas Endra, begitu, Kamu kenapa sih, nak? Kok nggak takut? Kan ini topengnya menyeramkan. Jawaban anaknya keren banget. Ayah, bagaimana aku takut dengan topeng itu sementara aku tahu siapa di belakang topeng adalah orang yang aku cintai, dia bilang. Bagaimana aku takut terhadap topeng monster itu ketika di belakang topeng itu adalah orang yang pasti nggak mungkin menyakitiku sebagai ayah, gitu, sama Mas Endra. Dan, wah, dah siat sih, ketika itulah mungkin kalau kita bicara tentang malikin nas, gitu ya. Allah ini udah bukan lagi rajanya kasih sayang, tetapi kasih sayang yang meraja. Yang dia akan tampil dengan topeng-topeng monster itu. Dan kalau kita sadar, di belakang penderitaan-penderitaan itu hanyalah Allah yang sedang menyamar, gitu, Mas Endra. Dan ketika kita tahu, di belakang itu hanyalah kasih sayang dia. Seperti si anak ini menjawab ke ayahnya, Ayah, bagaimana aku takut ketika aku tahu engkau di belakang semua topeng monster yang menyeramkan. Gitu, Mas Endra. Sangat disuruh. Aduh, 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 reading ini teman-teman yang penyeri pasti lah. Nah, gini kan, berarti, aku kadang ini relate banget penjelasan yang terkait dengan meditasi yang ada kamu tadi, aku kan melihat banyak sahabat-sahabat itu ya, ikut meditasinya guru A, desir lagi, meditasinya guru B, terus kan, terus dari tahun ke tahun, ada yang baru di ngajiroso, dia ikut lagi kan, baru lagi ikut lagi kan. Iya, iya. Nah, sementara sebenarnya, yang saya rasakan sendiri sih, sebenarnya udah ada sih, satu, satu yang ketika aku lakukan itu secara konsisten, aku sering banget dapat insight gitu loh. Tapi karena banyak guru yang tak datangi gitu, sehingga kan terjadi komplakasi gitu ya, secara sengaja walaupun tidak gitu. Itu yang kemudian juga tidak membuat laku ritual itu menjadi konsisten, dan membuahkan sebuah output yang sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita idealkan gitu. Nah, kan Abu, saran tipsnya buat aku, buat sahabat-sahabat yang terpontang-panting, terumbang-ambing oleh pelajaran guru-guru spiritual satu, dan lainnya, apa kan? Oke, saya juga bicara gini kan udah mengalami perjalanan panjang ya, Mas Yantra, gitu kan, dan saya rasa saya sangat menghormati semua guru-guru, saya sangat menghormati siapapun yang pernah hadir dalam hidup saya sebagai guru, ya, karena kita, saya selalu menganggap diriku saya ini adalah pembelajar gitu Mas Yantra, jadi, semuanya guru buat saya gitu. Tetapi poinnya mungkin yang ingin saya sampaikan gini Mas, pada akhirnya, kita semua akan memiliki cara kita masing-masing gitu. Karena pada akhirnya, kita nggak bisa meng-copy-paste cara siapapun di luar diri kita, karena mereka bukan kita gitu Mas. Gitu. Mas Yantra, saya ngomong gini tuh bener-bener dengan pengalaman panjang. Iya kan? Saya ngikutin 5 tahun, nggak dapet Mas. Karena kenapa? Sebelum mau melakukan aja, udah ada harus di sini gitu. Apalagi maaf banget ya, maaf banget. Ketika udah mulai diceritain, udah mulai ada konsep contoh Mas. Begitu ada orang masuk, dia cerita, wah kayaknya ketemu Tuhan tuh ngeliat, ini biru banget. Wah gitu lah Mas Yantra. Misal, misal. Iya, iya, iya. Sehingga ketika orang ngobrol, dia udah mulai memprogram bahwa, oh ketemu Tuhan, balik ketemu biru. Gitu Mas Yantra. Kebayang nggak? Sebelum dia memulai meditasi, udah ada keinginan untuk biru. Data itu udah masuk? Datanya udah masuk. Bahkan dia udah nggak meditasi di situ. Padahal pada dasarnya yang namanya meditasi, hening atau apapun, menerima dan tidak menolak apapun yang terjadi gitu. Dan ketika kita, maaf ya, tidak pernah orang akan mendapatkan ketenangan ketika dia bermeditasi dengan tujuan tenang. Nggak akan dapat aja Mas Yantra. Kenapa? Meditation sama dengan journey without goals. Perjalanan tanpa tujuan Mas. Perjalanan tanpa tujuan. Jadi kalau meditasi udah ada tujuannya. Udah bukan meditasi namanya. Berarti dia udah masuk ke dalam keinginan di situ. Jadi dia nyari Mas. Jadi pas gini, nyari mana, mana. Padahal udah ada sejak awal Mas. Maka semakin kita tidak mencari, melepaskan, mungkin rumusnya tuh. Terima kasih telah menonton!